Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaydi. Kita akan mengikuti Renungan Pagi Anak, mendaki bersama Yesus. Hari ini, tanggal 21 Agustus, judul Renungan Kita, Langit Yang Indah, Hati Yang Baik. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti Renungan Pagi Kita hari ini diambil dari Kitab Yoel Pasal 2 Ayat 30. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, dan kumpalan-kumpalan asap. Sudah larut malam sekarang. Mari kita naik ke puncak bukit itu, agar kita dapat memandang langit tanpa ada suatu pun yang menghalangi pandangan kita. Bukankah itu indah? Bintang-bintang, bulan, planet-planet, segala sesuatu yang Allah telah buat di langit yang pekerja dalam keteraturan yang begitu sempurna. Mereka benar-benar suatu keajaiban di langit. Lihatlah di sana, apakah kamu melihat tirai indah dengan warna-warni yang berkilauan di langit itu? Sebenarnya, itu bukan tirai, melainkan cahaya utara. Itu terjadi di bagian utara planet bumi dan tampak indah. Anak-anak, kamu tahu Allah tidak harus membuat langit yang begitu indah. Saya pikir dia melakukannya hanya agar kita akan memiliki sesuatu yang indah untuk dinikmati. Allah mencintai keindahan. Dia mencintai keindahan dalam alam dan ia tersenyum ketika ia melihat seorang pemberi yang cantik. Apakah kamu akan menjadi seorang pemberi yang cantik hari ini? Akankah kamu menjadi salah seorang yang menunjukkan jiwa sukacitanya oleh karena Yesus adalah juruselamat yang ajaib? Katakan pada seorang temanmu bahwa kamu mengasihi Yesus hari ini dan akan membawa beberapa keindahan itu ke dalam kehidupan mereka. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh menceritakan tentang Yesus kepada teman-teman kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!